Streams of Living Water akan mengajak Anda untuk memahami latar belakang dari setiap masmur, mengenal dan memuji Tuhan yang merupakan pusat dari masmur tersebut, serta menarik pelajaran penting untuk hidup kita di masa kini. Program yang juga dapat diikuti setiap saat secara online melalui www.fajarpengharapan.net ini akan menolong Anda untuk semakin mengenal serta mengasihi Tuhan dan hidup Anda akan disegarkan. Selamat menikmati Tanggal 5 November Pertolongan Tuhan yang menyelamatkan umatnya Masmur Pasal ke-124 Diawali dengan berita musibah yang menimpa 33 orang pekerja tambang tembaga di Chile pada tanggal 10 Agustus tahun 2010 selama 69 hari berikutnya perhatian dunia tertuju kepada pertambangan yang terletak di dekat kota Kopiapo di Chile Utara tersebut. Runtuhnya terowongan tempat mereka sedang pekerja mengakibatkan para pekerja tersebut terjebak 700 meter di bawah tanah. Segera upaya untuk menemukan para pekerja tersebut dilakukan yaitu dengan mengebor dan membuat 8 lubang penjajakan yang masing-masing berdiameter 16 cm ke wilayah yang diperkirakan para pekerja tersebut terjebak di bawah tanah. 17 hari kemudian salah satu lubang penjajakan mencapai lorong yang menjadi tempat para pekerja tambang tersebut berlindung. Para pekerja tersebut didapati dalam keadaan masih hidup dan relatif cukup sehat. Selama 17 hari dengan cadangan makanan yang sangat terbatas para pekerja tersebut mampu bertahan hidup oleh karena kepemimpinan yang luar biasa dari Louis Ursula mandor yang ikut terjebak di bawah tanah bersama mereka. Louis mengatur pembagian makanan yaitu setiap hari 2 sendok makan untuk setiap orang. Ia juga membangkitkan semangat rekan-rekannya walaupun mereka tidak mengetahui apakah akan ditemukan sementara masih hidup atau tidak. Setelah diketahui bahwa para pekerja yang terjebak itu masih dalam keadaan hidup maka upaya penyelamatan segera disusun. Pengeboran untuk membuat lubang penyelamat segera dilakukan. Sesudah pekerja selama 40 hari siang malam akhirnya tim penyelamat berhasil membuat sebuah lubang berdiameter 71 cm yang mencapai tempat para pekerja itu berada. Sekarang tiba waktunya untuk mengeluarkan mereka satu persatu dengan menggunakan sebuah kapsul penyelamat yang berdiameter 53 cm. Sesudah dilakukan uji coba maka akhirnya pada tanggal 12 Oktober yaitu 68 hari sesudah peristiwa kecelakaan tambang terjadi langkah untuk mengeluarkan para pekerja tambang tersebut dimulai. Untuk itu seorang tenaga penyelamat harus bersedia dikirim ke bawah tanah guna menolong para pekerja yang terjebak tersebut. Setengah jam menjelang tengah malam Manuel Gonzales seorang tenaga penyelamat diturunkan ke bawah tanah dengan menggunakan kapsul penyelamat. Segera sesudah bergabung dengan para pekerja yang terjebak itu Manuel menolong mereka untuk memasuki kapsul satu persatu. Pekerja yang terakhir yang dibawa naik ke atas adalah Luis Ursula sang mandor yang berhasil membangkitkan semangat hidup rekan-rekannya yang terjebak itu. Setelah semua pekerja tambang diselamatkan barulah Manuel Gonzales dibawa naik kembali ke permukaan tanah. Selama 25 jam 14 menit ia telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan para pekerja tersebut. Memang jasa Luis Ursula di dalam menjaga semangat hidup rekan-rekannya sangatlah besar. Namun upaya tim penyelamat yang telah pekerja selama 69 hari sejak musibah itu terjadi tidak dapat diabaikan. Demikian pula kerelaan Manuel Gonzales untuk mempertaruhkan nyawa dengan turun ke bawah tanah guna menolong para pekerja itu juga tidak boleh disepelekan. Tanpa pertolongan tim penyelamat ini ketiga puluh tiga pekerja tambang tersebut tidak akan terselamatkan sebab mereka tidak mampu menyelamatkan diri mereka sendiri. Upaya penyelamatan para pekerja tambang di Chile ini menjelaskan pentingnya pertolongan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Sehebat dan sepandai apapun diri kita sesungguhnya tanpa pertolongan Tuhan kita yang terjebak di dalam dosa tidak akan mampu menyelamatkan diri dari kebinasaan. Tanpa kerelaan Tuhan Yesus untuk mengorbankan dirinya dengan turun ke dunia maka tidak seorang pun di antara kita yang akan terselamatkan. Hal ini juga diutarakan oleh pemasmur yaitu Daud di dalam masmur pasal yang ke-124. Di dalam masmur ini Daud mengutarakan besarnya pertolongan Tuhan yang ia telah alami. Ia mengakui bahwa tanpa pertolongan Tuhan pasti dirinya sudah dibinasakan oleh para lawan. Bagi diri kita lawan ini dapat berupa manusia sama seperti yang diutarakan oleh Daud namun juga dapat berupa iblis dengan kuasa dosanya yang merupakan lawan yang sebenarnya dari semua orang. Sebagai mana Tuhan di dalam kebaikannya telah menolong Daud demikian pula ia di dalam anugerahnya menolong kita. Untuk mempelajari besarnya anugerah Tuhan ini kita akan membaca masmur pasal yang ke-124 ayat 1-8. Masmur pasal yang ke-124 ayat 1-8. Nyanyian Ziarah Daud air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudari masmur ini merupakan masmur ke-5 dari ke-15 masmur yang dinyanyikan oleh umat Tuhan ketika mereka melakukan ziarah atau perjalanan ibadah ke kota Yerusalem. Di bagian akhir masmur ini pemasmur menyebut bahwa Tuhan adalah penolong dirinya. Di dalam ayat 8 dicatat ia berkata bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Untuk menjelaskan tentang pertolongan Tuhan ini maka di ayat-ayat sebelumnya ia menyebut tiga pertolongan Tuhan bagi umatnya ketika mereka menghadapi para lawan. Di dalam masmur ini Daud menyebut bahwa para lawan tersebut adalah manusia yaitu bangsa-bangsa yang memusuhi umat Tuhan. Bagi kita para lawan tersebut bukan hanya manusia namun juga iblis yang adalah musuh kita yang sesungguhnya. Ketiga pertolongan yang disebut pemasmur di dalam masmur ini yaitu yang pertama Tuhan memihak kepada umatnya. Dikala umatnya menghadapi para lawan Tuhan berpihak kepada mereka. Artinya Tuhan tidak akan bersikap netral dan berdiam diri. Hal tersebut diutarakan di ayat 1 dan 2. Di dalam ayat-ayat tersebut dua kali pemasmur berkata jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Pengulangan ini menunjukkan pentingnya Tuhan berpihak kepada umatnya. Selanjutnya pemasmur menyebut dua akibat apabila Tuhan tidak berpihak kepada umatnya. Yang pertama di dalam ayat 3 yaitu para lawan telah menelan kita hidup-hidup. Yang kedua di dalam ayat 4 dan 5 yaitu air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Bahkan dua kali yang bersangkutan menyebut bahwa para lawan tersebut bagaikan air yang meliputi dan menghanyutkan umat Tuhan. Namun perlu diperhatikan kata telah yang digunakan pemasmur di ayat 3, 4, dan 5. Penegasan kata telah sebanyak tiga kali ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah berpihak kepada umatnya. Sebagai akibat sampai saat itu mereka tidak ditelan hidup-hidup dan dilanda oleh para lawan. Dengan kata lain bila umat Tuhan dapat hidup di dalam sejahtera di hadapan para lawan mereka itu adalah karena Tuhan berpihak dengan melindungi mereka. Pertolongan kedua yang dilakukan Tuhan bagi umatnya adalah dengan tidak menyerahkan mereka menjadi mangsa lawan-lawan mereka. Mengenai hal tersebut di dalam ayat 6 pemasmur berkata sebagai berikut Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Apabila sebelumnya pemasmur menggambarkan para lawan umat Tuhan bagaikan air bah yang melanda maka sekarang ia menggambarkan para lawan itu bagaikan hewan buas yang bermaksud menerkam dan memengsa mereka. Hewan buas itu mengintai, mengejar dengan maksud untuk membinasakan umat Tuhan. Untuk itu pemasmur menggambarkan Tuhan bagaikan seorang gembala yang melindungi umat yang ia gembalakan. Bagaikan gembala yang baik yang rela mempertaruhkan nyawa demi kawanan domba yang ia gembalakan. Demikianlah Tuhan telah membela umatnya. Itulah yang diutarakan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11. Di situ dicadat bahwa ia berkata tentang dirinya sebagai berikut Akulah gembala yang baik gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba dombanya. Pertolongan ketiga yang Tuhan lakukan bagi kita umatnya adalah dengan meluputkan kita dari jerat lawan. Mengenai hal tersebut di dalam ayat 7 dicadat Bapak Masmur berkata sebagai berikut Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Apabila air bas secara aktif datang melanda hewan buah secara aktif mengintai dan memburu maka jerat nampak seakan-akan bersifat pasif hanya dia menunggu namun apabila orang salah melangkah maka ia akan terperangkap dan dibinasakan oleh lawan yang memasang jerat. Sedangkan di dalam ayat 7 Pemasmur berkata berjerat itu telah putus dan kita pun terluput. Hal ini menunjukkan bahwa semua kita telah terjerat dan tinggal menunggu waktu untuk dibinasakan oleh pemasang jerat. Dengan cara demikian Pemasmur mengutarakan bahwa sesungguhnya semua orang telah terjerat di dalam dosa sebagaimana burung tidak mampu melepaskan diri dari jaring yang menjerat dirinya demikian pula tidak seorang pun yang mampu menyelamatkan dirinya dari jerat dosa namun dengan anugerahnya yang besar Tuhan telah menolong kita yaitu dengan memerdekakan kita dari jerat dosa yang membinasakan tersebut. Saudara-saudari di dalam Masmur pasal yang ke 124 ini diutarakan tiga pertolongan Tuhan yang menyelamatkan umatnya. Pertolongan pertama yaitu dia berpihak kepada kita di saat kita menghadapi lawan yang bagaikan banjir datang melanda dan menghanyutkan. Ia membela dan melindungi umatnya sehingga sebanyak apapun lawan yang bermaksud mencelakakan kita upaya mereka tidak akan berhasil. Pertolongan yang kedua yaitu dengan tidak menyerahkan kita menjadi mangsa para lawan. Bagaikan gembala yang melindungi kawanan domba dari hewan buas yang mengintai dan memburu demikilah Tuhan telah menyerahkan nyawanya demi menyelamatkan kita. Yang ketiga yaitu dengan meluputkan umatnya dari jerat lawan itulah yang Tuhan Yesus telah kerjakan bagi kita dengan anugerahnya ia membebaskan kita dari jerat dosa dan memberikan kehidupan yang kekal kepada semua kita yang percaya kepadanya. Anda telah mendengarkan acara Streams of Living Water aliran-aliran air hidup setiap hari sepanjang tahun Dr. Bambang Wijaya mengajak Anda untuk memahami latar belakang dari setiap masmur mengenal dan memuji Tuhan yang merupakan pusat dari masmur tersebut serta menarik pelajaran penting untuk hidup kita di masa kini Apabila Anda memperoleh berkat dari program ini dan terbeban untuk ikut mendukung penyiarannya Anda dapat mengirimkan dukungan tersebut melalui Bank BCA nomor rekening 78400 79800 Dukungan Anda akan membantu kelangsungan penyiaran program ini Sampai jumpa kembali esok pada jam dan gelombang radio yang sama atau setiap saat dengan mengikutinya secara online melalui www.fajarpengharapan.net Anda pun dapat mengikuti Ibadah Minggu Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan dan mendengarkan kotbah-kotbah dari Dr. Bambang Wijaya serta hamba-hamba Tuhan lainnya secara live streaming melalui website onlinechurch.fajarpengharapan.net ataupun melalui aplikasi GKPBFP online church yang dapat Anda unduh di Play Store bagi pengguna Android atau App Store bagi pengguna Apple Tuhan memberkati di Kepala Terima kasih telah menonton! Terima kasih.